Intro Ruh, kamu tadi udah belajar fisika belum? Udah, dan kayaknya musingin deh, pasti bakal banyak hitung-hitungan Masa sih Ruh? Kayaknya seru deh Coba kita cari video pembelajaran di Youtube Siapa tau pikiran kamu tentang fisika berubah? Boleh, boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan Hari ini adalah pertemuan pertama kita Pada pembelajaran fisika, bab satu, hakikat, fisika Sebelum memulai pembelajaran hari ini Saya punya satu pertanyaan untuk teman-teman semua loh Apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata fisika? Tentu saja pasti tentang rumus atau hitung-hitungan yang sulit bukan? Padahal ilmu fisika itu sangat erat loh kaitannya dengan kehidupan sehari-hari Mau tau lebih lanjut? Mari simak video berikut ini Fisika adalah cabang dari ilmu sains Sains itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam Melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis Sains pada hakikatnya merupakan sebuah kumpulan pengetahuan Cara atau jalan berpikir Dan cara untuk penyelidikan Karena fisika merupakan bagian dari IPA atau sains Maka sampai pada tahap ini kita dapat menyamakan persepsi bahwa hakikat fisika adalah sama dengan hakikat IPA atau sains Hakikat fisika adalah sebagai produk, a body of language Fisika sebagai sikap, a way of thinking Dan fisika sebagai proses, a way of investigating Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model Contoh dari fakta adalah Magnet yang dapat menarik benda Atau benda pelangi yang terdiri dari beberapa warna Sedangkan contoh dari prinsip Misalnya air yang selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah Sedangkan contoh dari fisika sebagai hukum Yaitu Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnakan Melainkan hanya dapat berubah bentuk Contohnya, seperti saat kalian ingin menggunakan kipas angin Energi listrik berubah menjadi energi gerak Selain itu, ada juga fisika sebagai proses dan fisika sebagai sikap loh Siapa sih yang tidak kenal dengan Isaac Newton? Ilmuwan asal Inggris ini terkenal dengan kisah uniknya Saat duduk di bawah pohon, Newton melihat ada buah apel yang jatuh Mengetahui hal itu, Newton tidak serta-merta diam loh Apakah Newton hanya menganggap apel itu sudah hampir busuk? Sehingga jatuh dari pohon? Hmm, ternyata tidak Pertanyaan terbesar Newton adalah Mengapa apel jatuhnya ke bawah ya? Kok tidak ke atas saja? Apakah kita akan berpikiran sama dengan Newton Saat melihat benda yang jatuh dari atas? Berpijak dari pertanyaan tersebut Newton berhasil menemukan suatu besaran Yang disebut dengan gaya gravitasi Ternyata, hal yang menyebabkan Benda jatuh ke bawah Adalah gaya tarik bumi Yang arahnya ke bawah Menuju pusat bumi Dari kasus yang dialami Newton Bersama apelnya Hmm, dimanakah peran fisika? Pada hakikatnya Newton telah menerapkan hakikat fisika Yaitu fisika sebagai sikap Karena sikap Newton Yang selalu ingin tahu Kreatif Dan jujur Nah, menarik bukan? Ilmu fisika itu Ruang lingkup kajian fisika Sangatlah luas Ruang lingkup ini Kemudian melahirkan Cabang-cabang dengan kajian Yang lebih spesifik Secara umum Fisika terbagi atas dua Yaitu Klasik Dan modern Fisika klasik Adalah cabang-cabang fisika Yang lahir dan dikembangkan Sebelum abad ke-20 Sementara itu Fisika modern Adalah cabang-cabang fisika Yang lahir dan dikembangkan Setelah abad ke-20 Selain itu Cakupan ilmu fisika Juga berkontribusi pada lahirnya Ilmu pengetahuan baru Yang merupakan Gabungan Antara ilmu fisika Dengan ilmu lainnya Contohnya Astronomi Pernah Pernah gak sih Terpikirkan oleh kalian Seluas apa Alam semesta ini Atau Seperti apa Sebenarnya Bentuk dari matahari Yang setiap hari Cahayanya Menyinari bumi Pernah Pernahkah terbayangkan oleh kalian Jika matahari itu Berhenti bersinar Semua jawaban tersebut Dapat kita temukan Di pelajaran fisika Taukah kalian Bahwa fisika Merupakan ilmu pengetahuan Yang memiliki peran besar Terhadap lahirnya Berbagai teknologi modern Dalam hal ini Hampir tidak ada teknologi Yang tidak menerapkan ilmu fisika Contohnya Pengetahuan tentang termodinamika Yang diaplikasikan Pada teknologi Mesin kalor dan pendingin Pengetahuan tentang Sifat-sifat zat padat Semikonduktor Optika Dan listrik Yang diaplikasikan Pada teknologi komputer Dan internet Cermin dan lensa Kacamata Periskop Loop Kamera Dan mikroskop Atau Pengetahuan tentang Mekanika fluida Yang diaplikasikan Pada berbagai teknologi Seperti kapal laut Kapal selam Mesin pengangkat mobil Dan pompa Hmm Satu lagi Pengetahuan tentang Dinamika rotasi Dan benda tegar Yang diaplikasikan Pada teknologi Konstruksi jembatan Bangunan rumah Gedung Dan bangunan-bangunan fisik Lainnya Bagaimana? Menarik bukan? Jadi Fisika itu Bukan hanya sekedar rumus Dan hitungan saja loh Karena Mempelajari fisika Mempunyai banyak Sekali manfaat Antara lain Melalui fisika Dapat menyingkap Rahasia alam Fisika melatih kita Untuk berpikir logis Dan sistematis Fisika Juga berperan besar Dalam penemuan-penemuan Dan perkembangan Teknologi Selain itu Fisika Sebagai ilmu dasar Mempunyai andil Dalam pengembangan Disiplin ilmu Serta Dapat diaplikasikan Untuk menjalani Aktivitas Sehari-hari Setelah mempelajari Video pembelajaran tadi Semoga Teman-teman semua Lebih semangat lagi Untuk belajar fisika Karena Fisika itu Menyenangkan Wah lah Ternyata Fisika itu Gak seperti yang Aku bayangkan sebelumnya ya Ini sih Aku jadi semangat Belajar fisika Nah Bener kan bro Selamat menikmati 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 Selamat menikmati